Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa untuk menjalin sinergitas pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menggelar silaturahmi bersama seluruh insan pers yang tergabung dalam beberapa organisasi pers bertempat di Aula Sekretariat Daerah Pulang Pisau Senin 30 Januari 2023. Bupati Pulang Pisau Puji Rustad Tinarang yang saat itu diwakili oleh Sekretaris Daerah Tony Harisinta mengatakan Insan Pers sejauh ini telah banyak berkontribusi untuk pembangunan daerah. Hal tersebut tentunya terkait dengan pemberitaan pembangunan yang sangat membantu kinerja OPD di lingkup pemerintahan setempat. Selaku Sekretaris Daerah, Tony mengaku sangat terbantu dengan mendapatkan banyak informasi pembangunan yang ada di pelosok daerah serta kritikan dari Insan Pers yang menjadi masukan dan evaluasi untuk perbaikan kedepannya. Agenda silaturahmi bersama Insan Pers seperti ini nantinya akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun, bahkan akan diadakan setiap tribulan dengan menyesuaikan catwal yang ada. Tony menekankan agenda tersebut diada lain untuk menjalin hubungan yang selama ini terjalin dengan baik. Ia meminta kepada seluruh kepala OPD agar terbuka dan tidak ada yang namanya alergi wartawan sebagai tanda saling menghormati agar terus terjalin kemitraan yang baik. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, Ainews melaporkan.